Bang, ini lo betul-betul mau begini? Iya, Bang. Yaduh, gue sebetulnya namenya ame ipar gue kesian. Tapi bagaimana, kemauan lo sendiri, mana bisa gue tahan kalau begini? Storannya mana? Tunggu, pulang jam berapa ya, Dul? Pulang malam kayak kemarin lagi aja. Iya, kalinya. Mas kalian mau mampir ke Macang Rohim? Ngapain lo ke rumah si Rohim? Timbang mampir aja. Biarin kenapa sih, Bang? Mau lo sih begitu. Lagian ada urusan apa ya, si Dul sama si Rohim? Enggak, Be. Oke, kemarin Jenna minta tolong sama ayah. Supaya ngomong sama babenya kalau dia belum mau kawin. Dia masih mau kuliah lagi, gak jadi sarjana kayak ayah. Timbang, dimentain tolong begitu aja. Nah lo sampein aja deh, Dul. Emang si Jenna pun dikawinin? Amin siapa? Punyaannya si kepingin, dia kawin sama jajak. Tapi kalau babenya kepingin, dia kawin sama si Ahong. Waduh! Lo denger lelak. Dasar orang tua gila bandai. Hah! Gak boleh ada orang kaya main sabar aja. Untung gak jadi amal lo, Dul. Kalau jadi, Hah! Rusak gitu ya. Gap, gap. Gap, gap. 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 selamat menikmati lah, mau kemana roh, pagi-pagi bawa tas gede banget ayo, ayo minggat bang hah, minggat hei, ayo lang jalan, siangan nih selamat menikmati selamat menikmati ayo minggat beneran deh bang ayo gak tahan lagi daripada ayo dipaksa-paksa kawin sama si cecep mendingan ayo minggat aja deh bang nah pagi-pagi begini lo mau minggat kemana kemana aja deh bang mumpung masih pagi yang penting ayo keluar dari rumah gak dikawinin sama si cecep kalau abang gak mau nemenin ayo biarin ayo minggat sendirian aja deh waduh, kenapa jadi kacau begini sih ah nah sekarang begini aja deh lu diem-diem disini gua nganterin tuh oplet tapi jangan kemana-mana ntar gua jemput kita minggat sama-sama aja deh biarin dah buron buron dah bener bang abang mau nemenin ayo pergi kemana aja biar ke ujung dunia juga abang temenin dah pokoknya lu jangan khawatir lu tungguin gua disini ya sebentaran ntar gua balik lagi biar kemana biar kemana biar sefри biar 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 ada apa lo siang-siang udah pulang ada perlu ada perlu apaan emang setoran lo udah kompet ya eh ada perlu apa emang ini lo mau cuci pakaian mengkenye biasain bangun pagi diri lo cari duit lo cuci pakaian apaan sih bang nih lo liat adek lo gini hari baru mau nyuci bukan tadi pagi jam-jam begini kan sedang banyaknya penumpang kenapa lo pulang iya da kenapa sih lo masing siang begini udah pulang mogok kena tilang ya saya mau pamit pok pamit? pamit kemana? iya mau pergi pergi? lo mau pergi kemana? tau ah naman juga orang mau pergi ya kemana aja peginya lu apa-apaan sindra pergi kagak ada tujuannya mau minggat kali? biar orang minggat juga ada tujuannya nah lo pokoknya saya mau pergi kemana ke saya pergi mpoh sama abang jangan nyariin saya jangan mikirin saya pokoknya saya pamit kalau saya banyak salah banyak dosa saya minta di maafin nih pok ya bang bang ini lo betul-betul mau pergi nih iya bang yaduh gua sebetulnya namenya ame iper gua kesian tapi bagaimana kemauan lo sendiri mana bisa gua tahan kalau begini storanya mana? cuma ada segini bang cuma segini nih? iya bang lagian kalau boleh duit itu saya minta dah buat kenang-kenangan kenang-kenangan? kata aja lo minta ongkos lagian lo kira gambar gua di duit sini ini gambar siapa nih lu apa gua nih tuh iya dah bang muka saya yang penting saya dapet duit itu buat nambahin ongkos kalau bukan lo nih mana ada sih orang menggat minta ongkos nih makasih bang drak lu bener Rani mau pergi? iya pok doain saya biar saya selamat dimana-mana pok drak pok drak pok saya udah telat ini selamat tinggal pok abang sih marah-marahin si mandra terus gue lo salahin lagi emang abang kagamu salah munya bener terus menang terus ngomel terus ngomel terus gue ikut temen si mandra nih sepi lo selamat menunggu ini ya rauh enggak bang eh udah kita jalan jalan kemana bang ya lu bagaimana sih katanya mau minggat iya bang tapi ini kita mau minggat kemana kemana kek namanya juga minggat nah sekarang begini dah kita datengin ke rumah orang tua gue kita ngomong terang-terangan kalau kita minta dikawinin kalau dia gak mau kita paksa ya yang penting dia mau ngawin kita berdua kalau babi abang gak mau ngawinin kita ya bagaimana bang ya udah kita kawin buron aja kawin buron kan dosa bang lu bagaimana sih kalau lu takut dosa ngapain lu kabur dari rumah habisnya ayah gak mau dipaksa kawin sama si cecep bang ayah cuma mau jadi bini abang makanya itu kita dateng ke rumah orang tua gua lagian kalau dia gak mau ngawinin kita gampang gua minta jatah warisan gua minta jatah warisan nah iya kan gua punya jatah warisan gua minta langsung gua jual dijual kok dijual bang nah iya duitnya buat kita beli btn beli kompor beli ranjang udahlah kita jalan nyok teraksiangan lagi nih ya abang ngantar denap sampe rumah gak usah denap abang ngantar sampe depan mesjid aja ya jadi tadi babe bilang setuju kalau ayah rusin sekolah lagi dia sih gak bilang begitu dia bilang dia mau ngomong dulu minyak lo minyak minyak sih mana mungkin setuju kalau ayah rusin sekolah lagi bang aduh inyak tuh maunya ayah cepet-cepet nikah kalau babe sih masih mending masih mau nyoklain anaknya jadi sarjana kalau inyak dia cuma mikir kalau sekolah tuh buang-buang duit doang bang yah kalau babe lo mau nyoklain lu sampe jadi sarjana dia pasti bisa ngeyakinin inyak lo nab ayah sih gak yakin kalo enyak bisa ngetujuin ayah sekolah lagi lu gak boleh ngedulain kendak Allah nab tadi waktu abang nemuin babe babe bilang ape aja bang enggak dia gak bilang apa-apa babe gak bilang kalo ayah dijodohin sama ahong enggak dia gak bilang soal itu babe gak nanya abang sekarang kerja dimana ya nanya juga sih tapi gak serius abang bilang abang udah diterima kerja sekarang lagi dites terus? ya dia ikut seneng dia ikut ngedoain terus? ya gitu aja waktu abang cerita bakal kerja si ahong ikut denger gak? kayaknya sih denger soal waktu abang ngomong sama babe lo ada dia ya? terus? begitu tau abang diterima kerja si ahong bilang apa? enggak gak bilang apa-apa ya pokok ilan ya nggak berapa sih 2000 bayarnya 2.500 yang 500 komisinya ala laga lu kaya orang kaya aja pake komisi segala lah emang orang kaya aja yang ngasih komisi sekarang ini orang miskin kudu kasih komisi biar urusannya jadi lancar paginya Atun kasihan tadi dia bantuin Atun ngangkat barangnya yaudah deh belanjaannya bawa ke dalem sana iya padahal habis barang-barang ya Tun iya nih buat selamat besok pagi bantuin mas ah iya iya maknya diciptas dulu ya iya iya taro aja oi mas ya iya iya aduh kok tumben upletnya jam segini udah pulang ngokok lagi kali mas uplet mogokan begitu mendingan dijual dapet duit beliin ayam ayamnya bisa bertelor eh pulok apa lo ngomong enak aja oplet kamu dijual tuh keren ayam pake lo tuh kebeli lo ngarti nih oplet lebih mahal di kepala lo ngomong seenaknya aja lo babi belum tidur mau tidur kek mau nunggi kek itu urusan gue lagian tuh belanjaan sampai lo bawa-bawa lo saya ini kan cuma dimentain tolong Tobe ini loh Atun yang habis borong-borong borong-borong ya Atun hitung belanjaan lo tuh jangan-jangan ada yang lungo ntar wih babi ini memang betul-betul nggak bisa bilang terima kasih kok sudah dibawain barang begini berat-berat lah kok malah mencurigai aku loh emangnya saya ini maling opo uang tuh orang ngerti sebut lo yang ini direwangi opo ya malah dicurigai semua orang uang bukannya belum keluar pak pendat tinggal sedikit lagi mbak Tun besok kering nggak ya wah tu sudah Saya gak bisa bantuin kamu lagi, Tun Emangnya kenapa? Mas Karo mau nagi lagi? Ya enggak Biar pabe aja yang bantuin kamu Aku capek, mau tidur Menantu saya itu kan memang begitu, Mbak Tun Kerja berat sedikit aja sudah bilang capek Saya ini kan sebetulnya gak setuju loh Waktu Supyah kawin sama dia Tapi, Om Supyah nekat Pakai ngancam mau minggat segala Ayah terpaksa Nekat mau minggat? Dulu waktu masih belum kawin Tapi, jadi minggat apa enggak? Untung gak jadi minggat Kalau jadi minggat, pasti kayak kiri gelandangan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya